Halo semuanya, welcome back to my channel dan kali ini aku akan membahas skill T-Rex disini ya sebaiknya mana terlebih dahulu di upgrade gitu guys oke tapi sebelum itu ya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe guys, ingat di pojok ya di pojok warna merah tulisannya ya subscribe guys, ya untuk skill T-Rex ya, sebenernya paling bagus itu ada di skill bagian paling belakang gitu guys misalnya kalau kita T-Rex ya, atau King Kong paling bagus itu memang di paling belakang, misalnya kalau King Kong, King Kong itu paling bagus di bagian lasernya gitu guys dan untuk T-Rex di bagian apinya, penyembur apinya gitu guys nah sebelum itu aku akan upgrade T-Rex ini terlebih dahulu dan ini adalah akun PTR guys, bukan akun realnya ya kalau akun real, waduh ini berapa juta yang harus aku gunakan ini ya, kalau mau sampai warna merah seperti ini ya udah warna kuning maksudnya gitu guys itu pastinya buat kita sampai tolol gitu ya tuh kan, untuk laser ini bagus banget untuk di skillnya tapi untuk di T-Rex ya aku katakan tadi itu paling bagus di bagian apinya, penyembur apinya ini kalau mau maksimal itu sampai 362 cuy, ini ngeri banget itu berapa hari yang harus kita kumpulkan itu ya fragmentnya ya cari 100 aja udah susah banget loh apalagi 300an nah untuk di skill paling bagus yang aku katakan tadi itu adalah di bagian ini guys ini nih yang paling belakang ini ya ini bagian apinya ini paling bagus soalnya cuy nah ini dia ya erupsi api ini karena kalau kita menyerang ya bemut musuh menimbulkan kerusakannya itu 40% guys itu bagus banget ya lalu memulihkan 5 HP kamu gitu guys memulihkan darahnya ya 5% jadi sebaiknya kita upgrade di bagian erupsi api ini guys kalau bisa sih sampai maksimal ya sampai level 20 cuy itu bakalan bagus banget kalau kita menaikkan levelnya lagi ya ini bakalan seperti ini cuy meningkatkan kerusakan api itu sampai 64 4 ya kalau mentok itu sampai berapa itu 100% cuy buat kalian yang ingin top up game state observable aku merekomendasikan sansuke gaming shop ya ini dia lapak terpercaya aku pastinya murah cepat aman dan legal guys kali ini sansuke gaming shop ada promonya via login dan harganya seperti ini guys murah banget kan kalian cukup kirimkan akun kalian kemudian bayar selesai guys diamon kalian langsung masuk ke akun kalian dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya kunjungi websitenya di www.sansuke gaming shop .com untuk via id nya guys dan jangan lupa untuk masukkan kode promo sos underscore sansuke untuk mendapatkan potongan harga dan jangan lupa untuk follow instagram sansuke gaming shop official nah mumpung masih ada promo buruan order sebelum kehabisan guys oke kita akan memaksimalkan ini terlebih dahulu sampai ke level 20 ya ini level 20 mentoknya sampai 100% ya kerusakan api hingga 100% gitu guys tuh kan 100% dan disini juga ada bagian metalitas api juga gitu ya inventory kawan ini akan aku upgrade juga guys mumpung banyak juga nih untuk upgrade skill dari behemoth nya ya behemoth gitu ya ini akan aku naikkan terlebih dahulu dan setiap naikkan skill ini menambahkan serangan juga ya ini akan aku upgrade terlebih dahulu guys metalitas apinya ini keren banget apalagi yang ada di bagian atas skill apinya itu ya erupsinya itu ya itu sampai-sampai gak ngotak loh di bagian ini loh kalau bisa kita upgrade ini bakal ngeri banget coy masalahnya cuma sultan doang yang bisa ya level 1 aja udah memerlukan 12 dan itu harganya 999 itu terlalu mahal banget untuk free to player coy susah pastinya ya untuk mendapatkannya ini akan aku upgrade lagi paling belakang untuk daya rusak terus yang di atasnya itu seperti ini biasanya digunakan untuk kesehatannya ya metalitas inventory pengendara pemburu terus paling belakang ini apa ya oh penyembuhan ya itu juga ada apinya pengeluaran kemampuan dan ini lagi satu wih deh ngeri banget kalau udah seperti ini ya bonus letalitas behimetnya juga bakalan banyak coy nambah terus oke lagi satu deh ini ya akan aku upgrade di bagian inventory nya dan langsung kita akan mulai untuk mengattack bangunan orang sampai kebakar ya sampai kebakar bangunan orang yang gak berdosa nah ini untuk t-rex nya dan untuk di bagian kingkong paling bagus itu di bagian belakang tapi sayangnya gak bisa ini fragmentnya kurang belum bisa sampai warna kuning behimutnya yang kingkong ini masih kurang ini ya kalau misalnya kalian sudah t-rex warna kuning sebaiknya upgrade di bagian belakang ini ini bakalan worth it banget guys pertahanan tentara hp serangan dan letalitas jadi soalnya kerusakan api penyumbur apinya itu yang membuat banyak pasukan musuh tewas oke sekarang waktunya kita akan attack orang ini guys plasma 8 kayaknya kalau 10 itu gak kuat membutuhkan hero generasi terbaru maksimal baru bisa kita akan coba mengattack nyatukan kebakar orangnya dan kalau kita cek di bagian sini seperti ini jadinya kalau ini cek gimana ya di bagian di bagian dan di bagian bimut nya guys tuh kan kerusakannya seperti ini ini gede banget loh pembunuhannya sampai 72 ribu ya tuh kan ini yang membuat pasukan musuhnya itu banyak yang tewas di bagian apinya kalau kita attack bangunan orang itu bakalan bagus banget dan kita akan coba lagi disini untuk membakarnya lagi coba kita attack jadir pastinya udah tewas akut bangunan musuhnya kalau kita cek lagi disini di perbandingan ini dan ini dia 24 juga coba yang lagi satunya ini gimana ini kalau kita kalah gimana ya coba kita akan cek di bagian ini dia kita coba untuk menyerangnya ya aliansi Valhalla cuy aneh attack kok kalah cuy tapi berhenti 100 ribu juga ya pasukan musuhnya kalau kita gempur terus-terusan mungkin bakalan modar juga gitu cuy dan ini kerusakannya seperti ini dan untuk t-rex nya ya ini ngeri banget kerusakannya yang paling bawah cuy eh 300 ribu cuy pembunuhannya memang paling belakang itu bagus banget ya untuk skillnya ya menambah daya rusak signifikan banget lagi kita akan attack meskipun kalah tapi statistik kita jadinya menang coy menang rasa kalah jadinya dibimut lagi dan tukar 300 ribu ya meskipun kalah tapi kerusakannya ngeri banget intinya itu musuh ya gampang jebol pastinya meskipun 4 juta seperti ini ujung-ujungnya bakalan jebol juga kalau kita attack guys ini ada plasma 4 juga ini kita attack sekali doang kayaknya langsung kebakar orangnya coba aja deh kita akan attack di sebelahnya diartukan pastinya gampang kebakar yeay pasukannya cuma segitu doang 51 oke itu dia guys untuk skill yang sebaiknya kita upgrade ya di bagian t-rex atau kingkongnya sebaiknya kita upgrade di bagian paling belakangnya kalau kingkong itu di bagian lasernya kita upgrade kemudian kalau di t-rex sebaiknya kita upgrade di bagian erupsi apinya guys itu akan menimbulkan daya rusak sangat signifikan banget gitu guys ini cuma bisa di upgrade pada saat kita udah mentok ya pembukaan bintang 1 warna emasnya guys oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like komen share dan subscribe guys di pojok ya warna merah tulis aja subscribe dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian saksikan video berikutnya di intro itf see you next time bye bye